Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosit Adrianto dalam program 100 Institute Dan kali ini kita akan membahas soal-soal pada bab kinematika gerak dengan analisa vektor Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan tinggi maksimum suatu bola yang dilemparkan dari puncak suatu gedung Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui ada sebuah bola yang dilempar dari puncak gedung yang tingginya 32 meter dengan kecepatan awal 20 meter per second pada sudut elevasi 37 derajat Nilai percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat Pertanyaannya adalah Sobat 100 tentukan besar waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi dan tinggi maksimum bola itu berapa Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini Jadi katakanlah disini ada sebuah gedung, diketahui di soal bahwa ketinggian gedung ini adalah 32 meter, ini kita simbolkan sebagai 0 Di puncak gedung ini ada sebuah bola, bola ini kita lempar, yang mana diketahui di soal bahwa kecepatan awalnya nilainya adalah 20 meter per second dan sudut elevasinya 37 derajat Nah setelah dilempar kira-kira gerakannya sebagai berikut, ditanya di soal adalah titik tertingginya ini berapa dan waktu yang dibutuhkan itu berapa Nah yang pertama kita hitung dulu waktu yang diperlukan ya Sobat 100, agar bola ini mencapai titik tertingginya, syarat yang harus dicapai adalah kecepatan vertikal bola atau Vy itu nilainya harus sama dengan 0 Nah Sobat 100, ini kita tulis ulang ya, titik tertinggi bola bisa dicapai saat nilai Vy sama dengan 0 Nah kita fokus di gerakan vertikalnya, ingat rumus Vy dalam gerak parabola itu adalah V0 sin theta min GT, ini nilainya harus sama dengan 0 Karena kita ingin menentukan nilai T nya, maka negatif GT ini pindah ruas ke kanan, sehingga kita dapatkan V0 sin theta itu sama dengan GT Atau T itu sama dengan V0 sin theta dibagi dengan G Sobat 100, masukkan V0 nya 20 meter per second, sudutnya 37 derajat, kemudian nilai G adalah 10 meter per second kuadrat, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya T sama dengan 20 sin 37 derajat dibagi dengan 10 Kalau Sobat 100 hitung 20 dibagi 10 hasilnya 2, sin 37 derajat adalah 0,6 0,6 x 2 kita peroleh waktunya adalah sama dengan 1,2 second, ini waktu yang dibutuhkan ya, kita simpan dulu Ini langkah pertama menentukan waktu, nah langkah kedua barulah kita hitung tinggi maksimumnya Jadi untuk menghitung tinggi maksimum, Sobat 100 kembali tinjau gerakan vertikalnya ya Yang mana untuk menentukan tinggi formulanya adalah Y sama dengan Y0 plus V0 sin theta T minus setengah GT kuadrat Masukkan ketinggian awalnya 32 meter, kecepatan awalnya 20 meter per second, sudutnya 37 derajat, waktunya tadi sudah kita hitung 1,2 second Nilai G adalah 10 meter per second kuadrat Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya Y sama dengan 32 plus 20 sin 37 derajat, kalikan 1,2 dikurangi setengah, kalikan 10, kalikan 1,2 dikuadratkan Oke kita hitung sama-sama ya Sobat 100, yang 32 tetap, kita hitung yang di suku kedua 1,2 kalikan dengan 20, ketemu 24, sin 37 derajat tadi adalah 0,6, 24 kalikan dengan 0,6, ketemu 14,4 Kemudian yang setengah, kalikan 10, ketemu 5, 1,2 kalau dikuadratkan adalah 1,4, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya Y sama dengan 32 plus 14,4 dikurangi 5 kali 1,44 5 kali 1,44 hasilnya adalah 7,2 14,4 dikurangi 7,2 hasilnya adalah 7,2 Sehingga Y sama dengan 32 ditambah 7,2 Kita peroleh, ketinggian maksimumnya itu sama dengan 39,2 meter ini Jawabannya ya Sobat 100 Oke Sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya, jadi ingat baik-baik Kalau disini ada bola dilepar dari puncak suatu gedung Berarti ini nilai posisi awalnya ya, secara vertikal atau Y0 Kemudian diketahui kecepatan awal, V0, sudut elevasi, teta Yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi dan tinggi maksimum Jadi langkah pertama Sobat 100 bisa ilustrasikan dulu gambarnya Tuliskan informasi yang diketahui di soal, V0, teta, dan Y0 Ingat, untuk mencapai titik tertinggi, syarat yang harus dipenuhi adalah Kecepatan vertikal bola saat itu nilainya harus sama dengan 0 Atau VY sama dengan 0 Ini syarat yang harus dipenuhi Nah, dari rumus VY, disini Sobat 100 selesaikan Nanti ketemu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi Sekian second Nah, setelah waktu yang dibutuhkan sudah dapat Maka langkah kedua, untuk menghitung tinggi maksimum Gunakan rumus Y pada gerakan vertikal untuk bola yang bergerak secara parabola Yang mana formulanya adalah Y sama dengan Y0 plus V0 sin, teta, t, min setengah gt kuadrat Sobat 100 masukkan, Y0nya berapa, kecepatan awalnya berapa, sudutnya berapa Lalu waktu yang sudah dihitung tadi berapa second Kurangi dengan setengah gt kuadrat Di soal sudah ada nilai G adalah 10 meter per second kuadrat Nah, ini Sobat 100 tinggal hitung saja Selesaikan penjumlahan dan pengurangan yang ada di sini Ini Sobat 100 tinggal hitung, nanti ketemu ya Tinggi maksimumnya adalah sekian meter Begitu ya Sobat 100 sampai di sini bisa dipahami ya Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau inggris Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi Tanya Jawab Soal Oke, Sobat 100 Selamat belajar ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!